Hal-hal yang memberatkan, satu, terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu. Dua, terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Polisi Daerah Provinsi Sumatera Barat, di mana sebagai seorang penegah hukum, terlebih dengan tingkat jabatan Kapolda seharusnya terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Namun, terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap narkotika, sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kapolda dan tidak mencerminkan sebagai seorang aparat pergah hukum yang baik dan mengayomi masyarakat. Tiga, perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan publik kepada Institusi Kepolisian Republik Indonesia yang anggotanya kurang lebih 400 ribu personil. Empat, perbuatan terdakwa telah merusak nama baik Institusi Kepolisian Republik Indonesia. Lima, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Enam, terdakwa menyangkal dari perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Tujuh, perbuatan terdakwa sebagai Kapolda telah mengkhianati perintah Presiden dalam penengahkan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Delapan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Hal yang merengkinkan tidak ada. Berasaan ure yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut. Terdakwa, supaya Majelis Hakim Pengadilan Regi Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Satu, menyatakan terdakwa Teddy Minasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar dan menyerahkan narkotika kolongan satu bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dan tentang narkotika Yunto 55 ayat 1 ke 1 KOP sesuai dakwaan pertama kami. Dua, menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.